suarapantura.com Kasus mayat berseragam pramuka yang ditemukan di Sungai Areal Tambak, Desa Belendung, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Jawa Tengah kini memasuki babak baru. Polda Jawa Tengah ikut turun tangan dalam rangka membantu mengungkap pelaku pembunuhan di Pemalang tersebut. Total sudah ada 11 saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian. Hal ini disampaikan oleh Kabit Humas Polda Jateng, Kombes Satake Bayu Setianto. Ia menyampaikan kasus ini masih dalam pendalaman dibantu Polda Jateng terutama dalam sisi hitnya. Bayu juga menyebutkan setidaknya sudah ada 11 saksi yang diperiksa pihak kepolisian. Sudah ada 11 saksi yang diperiksa, ungkapnya. Namun ia belum menjelaskan secara rincin siapa saja saksi yang sufah diperiksa. Sebelumnya, mayat berseragam pramuka ditemukan di saluran Sungai Areal Tambak, Desa Belendung, Kecamatan Ulujami, Pemalang, Jawa Tengah pada tanggal 22 Agustus lalu. Mayat tersebut ditemukan oleh salah satu warga yang akan memberi makan di tambak areal dekat sungai itu. Awalnya, mayat tersebut sempat dikira boneka oleh warga. Namun ternyata yang mengambang di sungai Desa Belendung, Kecamatan Ulujami, Pemalang tersebut adalah sesosok mayat gadis berseragam pramuka. Hal itu disampaikan oleh Agus, salah satu warga setempat yang sempat dilapori oleh seseorang yang menemukan mayat tersebut. Warga pun geger atas penemuan mayat tersebut kemudian melaporkannya ke pihak kepolisian. Mayat yang ditemukan dalam keadaan berseragam pramuka pun sempat membingungkan aparat. Misteri asal seragam pramuka korban pun sempat menjadi perhatian. Ketua Kewarkap Pramuka Kabupaten Pemalang Soekarso pun buka suara mengenai seragam pramuka yang dikenakan mayat tersebut. Diketahui, gudep yang tertempel pada baju pramuka korban tertulis 27.05.208. Soekarso pun memastikan bahwa pemilik gudep 27.05.208 merupakan gugus dari Sekolah SMA Negeri 1 Petarukan. Meski begitu, pihak sekolah telah melakukan pendataan terkait kesiswaan dan tak ditemukan lapiran adanya siswi yang hilang. Hingga akhirnya, hasil identifikasi dan autopsi pun terkuak pada Rabu. Tanggal 23 Agustus dini hari. Diketahui bahwa mayat berseragam pramuka tersebut bernama Rika Indriyani. 20 tahun warga Duku Gombong RT 02, 8 desa Bulak Pelem kecamatan Seragi Kabupaten Pekalongan yang sebelumnya diberitakan hilang. Awal mula jenazah mayat berseragam pramuka itu dikenali adalah saat kakak korban mendatangi RSUD Dr. M. Ashari Pemalang. Pada selasa tanggal 22 Agustus dini hari. Kakak korban. Kusmiati menuturkan meskipun wajah korban sulit dikenali namun dari anatomi jari tangan dan kaki serta barang bawaan korban. Ia meyakini bahwa mayat tersebut adalah adiknya yang bernama Rika Indriyani. Rika sendiri diketahui meninggalkan rumah pada minggu, tanggal 20 Agustus malam. Kakak korban yang mencari korban sempat menanyakan ke rekan kerja korban. Dari pengakuan rekan kerja korban, korban berpamitan akan jalan-jalan seusai melakukan pekerjaan. Kusmiati beberapa kali keluar masuk kamar jenazah dan memastikan bahwa itu memang benar adiknya. Pihak keluarga sendiri merasa heran tak kalah sang adik ditemukan dalam kondisi mengenakan seragam pramuka padahal sang adik sudah tidak sekolah. Motor dengan nomor polisi G4266 Akibe, uang dan tas korban yang berisi identitas yang dibawa korban pun raik. Kusmiati, kakak korban, mengenang Rika sebagai adik yang humoris, baik, dan ceria. Rika merupakan anak nomor lima, dan saya anak nomor tiga. Saya sebagai kakak mengenali adik adalah orang humoris, suka guton, sama keluarga juga sayang, suka main sama keponakannya. Bukan yang pendiam, dia ceria. Ungkap Kusmiati. Hingga saat ini pihak kepolisian terus bekerja keras guna mengungkap pelaku pembunuhan Rika Indrieni tersebut. Terhitung sudah hampir satu minggu semenjak ditemukan, polisi belum merilis informasi resmi terkait siapa pelaku dibalik pembunuhan keji tersebut. Banyak masyarakat yang berharap pelaku segera ditemukan dan diberikan hukuman yang setimpal. Banyak pula masyarakat yang kemudian mengucapkan duka dan simpatik atas apa yang dialami korban. Media sosial korban di TikTok pun banjir ungkapan simpatik dari warganet. Rika Indrieni diketahui memiliki akun TikTok dengan 650 pengikut dan 2.395 suka. Ia kerap kali membagikan konten kecantikan dan konten menghibur lainnya. Pasca tragedi memilukan itu, banyak warganet yang mengunjungi profil dan konten akun TikTok Rika Indrieni. Dalam postingan terakhirnya yang diunggah Rika pada tanggal 4 Agustus lalupun banjir komentar. Semoga tenang di sana. Dunia terlalu kejam untukmu. Semoga Husnul Hotimah. Ungkap akun Adprastzi asteris asteris bersimpatik. Cantik TP udah meninggal Degen Tragis. Semoga Husnul Hotimah Yamba. Ungkap akun AF Rade asteris asteris. Suwargi Langgeng Amerika. Ungkap warganet lain. Inalilah hiwa inailai hirojiun. Saud yang lainnya. Asteris asteris asteris.